Hush brown-nya bisa ala kart, kan? Kalau hush brown, pagi aja, Pak. Oh, pagi doang, ya? Jadi jadikan ke sandwich gitu, ya? Oh, gitu. Panas sama dingin gitu, ya? Gigi kita rasanya nano-nano, tuh. Enak. Harusnya kentang es krim, nggak sih? Dimirik, kan? Mirip. Assalamualaikum, hi, guys. Ni hao, dete hao. Kembali bersama kita, dua pengacara. Gue, Desti. Gue, Pepi. Di video kali ini, kita mencobain hacks yang lagi viral banget. Badul, ini viral. Iya, viral di TikTok. Terus, temen-temen juga udah pada DM. Cobain hacks ini. Tapi, pertama kali hacks ini siapa? Aduh, nggak tahu, gue aku TikTok-nya. Tapi, kayaknya udah sampe. Iya, tuh sampe. Kayak di-upload di... Instagram-nya MacDee. Tapi, yang di luarnya. Oh, iya. Keren banget, ya? Sampe di-upload gitu. Kalau, kalau gitu sih, Bim, lo nggak tahu berita apapun, deh. Nggak, FVP kita berbeda. FVP gue, Pak Argoi. Sudah, mbak. Iya. Mau hash brown-nya bisa alakat, kan? Kalau hash brown-nya pagi aja, pak. Oh, pagi doang, ya? Oh, begitu. Chicken bites-nya, nih. Hmm? Chicken bites. Mineral. Spicy chicken bites aja, nih, mbak. Dua. Dua. Terus, air mineral dingin, ben. Terus, mineral dingin. Dua. Lu mau? Mineral dingin. Iya, mineral dinginnya tiga. Mbak, kalau menu breakfast itu sampai jam berapa, mbak? Sampai jam 11. Oh, oke. Sedih, guys. Bagi kita lanjut. Lanjut lagi nanti, next time. Oke? Baik. Oke, guys. Oke, guys. The next day, nih. The next day. Ini kita melanjutkan, ya, Bim, ya. Ya, tahu lah, kenapa kita bisik-bisik, guys. Gak kenceng-kenceng ngomongin. Gak, karena ada botol. Botol tidur, guys. Oh, dia bangun, bangun. Oh, bangun, dia. Kecilawan, Gani. Udah beli. Aduh, dia kecilawan, Gani. Wah, untung, Botol tidak jadi nongkrongsi, nih. Rame banget. Oh, iya. Es krimnya dua awal-awal. Selamat pagi. Alakart khas brown-nya dong. Es brown? Iya. Satu aja, apa? Enggak, beli enam. Lima. Enam? Es brown-nya enam. Iya. Itu es krim Oreo. McFlurry, ya? Iya, Oreo. McFlurry-Oreo-nya udah ready. Ready, ya. Beli dua. Kenapa dia? Bebe. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Eh, sorry, mbak. Isi duanya dua. Udah, sayang malah. Apa-apa, enggak? Apa? Apa? Panas, aku mau panas sekali, ya? Panas. Enggak, enggak. Panas. Tadi dia kayak kecengklak gitu. Apa tuh, Kai? Apa tuh, Kai? Tuh, iya. Apa tuh? Gantung sini, dah. Karena ini kan kids' friendly. Eh, ini miliadin. Gimana dia? Ntar ketinggian. Kalau di situ, cengklak. Jadi sekarang bintang utamanya adalah ini ya, guys. Iya. Kebetulan saya digantikan oleh ini. Iya, guys. Onti Destiny berubah, guys. Jijin, guys. Iya, guys. Tapi gimana? Ini lucu sekali. Aku nggak kuat, Dima. Tutup, ya. Nasibram. Iya, mbak. Oke, video-nya 3 sama 6. Oke. Makasih. Makasih ya. Makasih. Dia buka kamera. Dia buka kamera. Emang anaknya hogar banget. Amatnya mau. Udah. Coba udah, di-cord aja udah. Iya, seneng gitu dia. Aku mau main konten juga, ya kan? Yang main, baik. Sini. Sini, Shay. Dia udah mau pening, nih. Dia udah mau pening. Dia udah mau pening. Ayo, guys. Langsung aja kita makan. Kita udah pening. Bikin lanjutan, ya? Lanjutan. Hmm, tolong ya, Bim, rakitin gue. Oke, oke. Dia ngakuin makanan, loh. Saunya jadi anak make-D, ya? Anak make-D. Iya, pusing nggak? Kalau dia susah makan, nih. Misalnya dia lagi susah makan, tiba-tiba lu masukin pancake, nih. Seneng banget, ya? Jadi tiap hari dia pengen make-D, terus. At the band, gue di rumah bikin pancake, memang. Oh, iya. Tapi dia maunya pancake make-D. Wah. Bahaya, sih. Gue kalau bikin di rumah yang buat bayi, lah, tau nggak? Iya, iya, tau. Tapi ini nggak apa-apa, gue ngasih aja, kan? Sama aja. Karena pas lu nyusun, kan, ngonten mulu tuh make-D. Iya, jangan-jangan. Rasa, ya? Asin-asinnya. Rasa, makin-asinnya. Micin-micinnya. Dia lagi mengenali, nih. Ini kayak gue tau, nih. Ini masalah ini, dua doang, ya? Iya, dua doang. Jadi, ini dirakit gitu, guys. Dirakit gitu, ya? Ini bener banget, Bim, jatuh. Angi. Bim, tangannya udah mau gerak. Ini apa sih? Jadi, bahannya ada pertama McFlurry Oreo, ya, guys. Iya, sama Hush Brown. Jadi, dijadiin kayak sandwich gitu, ya? Oh, gitu. Panas sama dingin, gitu, ya? Iya. Ini soalnya masih pagi, masih anget, nih, sebelumnya. Iya, ini cuma ada di menu breakfast, ya, guys. Inget, ya. Gini, kan? Iya, gitu. Oh, gitu, ya? Coba, tanggal dulu. Ayo, coba dulu. Mundur dulu. Gigi kita rasanya nano-nano, tuh. Enak. Harusnya kentang es krim, nggak sih? Di mirip, kan? Mirip. Ayo. Ayo, enak. Enak, ya, ya, ya. Enak. Enak. Kayak kentang es krim aja. Iya, iya. Aroma, eh, aroma. Sensasinya sih kentang es krim, gitu, ya. Enak banget, Dut. Iya. Karena Hush Brown-nya, deh, kayaknya enak. Ya, enak, lu. Makin nyaman, dia. Iya. Makin nyaman, iya. Coba, nih. Gue pengen coba. Makin nyaman, lonjol, lonjol. Iya, lonjol tidur. Waduh, guys. Gue tunggu dingin dulu, dah. Iya, harusnya kayak... Harusnya Hush Brown yang dingin, ya? Yang masih ada. Iya, yang udah... Jangan berbuat matang. Oh, iya, 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 bener. Ternyata satu es krim aja cukup untuk bertiga, guys. Bener? Iya, satu cukup. Bener, bener banget. Yuk, kainan sini, yuk. Terbang dulu ke belakang. Enak sini. Let's go. Enak banget, kan? Karena si Hush Brown-nya enak. Iya, enak. Ih, lucu banget. Heran gue. Heran aku, guys. Lucu banget. Mana punya gue? Mana? Bim, gue lihat, Bim. Apa? Dia mau was, lu ya, Bim. Sampai dia keluar. Berapa? Nggak compot sendiri, ya? Minyak. Sumpah, panas banget, guys. Ini jujurnya, ya. Sebenernya harusnya es krimnya ini bisa es krim apa aja, kan? Bener? Iya. Cuma karena yang viral-nya Oreo. Karena si orangnya pakai Oreo. Jadi, kita ikutkan pakai Oreo, guys. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim, deh. Udah lah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terus banget, Tepot. Enak banget. Enak, kan? Iya. Ini lo beli pancake-nya tiga pack. Satunya isi dua. Ah, bener. Bener, bener, bener. Lebih enak kayak ini. Kalian tahu nggak sih yang katanya ada YouTuber diundang ke yang, apa tuh namanya, yang buat ngeliat Nathan-nya gitu? Iya. Lo tau, Bim? Eh, YouTuber. Nah, tapi dia nggak dapet izin dari nyokapnya, terus nggak jadi berangkat. Kalau dia tuh undangan, katanya. Oh, tadinya mau masuk ke Ocean Gate yang kecelakaan itu? Tapi pancake deh. Wah, panas juga, guys. Tapi nggak sepanas itu aja, belum mau nggak panas, sih. Anget doang. Anget menuju. Tapi pancake enak, tau? Kalau nggak salah, ada bubur deh kalau paginya nggak sih? Ada, ada sudut juga. Kita juga pernah nyoba, ya? Iya. Tapi kalau masih wujudnya, bisa di order setelah breakfast. Oh, setelah breakfast. Maksudnya bisa juga gitu. Oh, maksudnya menunya ada terus. Terus bisa dilipet, terus gitu ya. Menurut gue ya, kalau gue masih fansan kentang goreng di total es cream. Daripada hash brown. Karena hash brown-nya enak banget. Enak banget dulu. Soalnya dia nggak telur banget kalau menurut gue. Tapi gue tetap lebih suka. Sebelah. Sebelah. Karena sebelah waffle. Kalau bener-bener waffle, terus crunchy deh. Kalau ini pancake. Pancake. Hmm. Ya, pasti enak. Pasti enak. Paham. Paham, Pak. Dan bahasa apa kemarin, Nek? Ada yang dibahas. Apa? Perselingkuhan. Capek gue bahasa perselingkuhan. Semua topiknya tentang perselingkuhan. Kesel. Kesel aku, guys. Sama semua orang di sini, Nek. Tapi, kayak lagi jaman banget, ya? Dan, tapi gue... Nggak cuma artis. Kalau dulu kan artis ya, ketauan. Artis ketauan. Kalau sekarang tuh semua orang bisa mengalami temen lo. Takut banget, loh. Temen lo kan seringkuh. Oh, woy. Iya. Temen lo kan seringkuh. Yang lo share. Kenapa sih? Bersyukur dikit, kenapa sih? Makanya udah punya anakan lucu banget. Kenapa gitu loh, Bim? Tapi kayaknya suaminya yang... Suaminya yang bikin istrinya kayak gitu. Maksudnya? Ini kalau pendapat gue, ya? Yang diriku istrinya apa suami sih? Istri. Istrinya. Karena gue kenal dua-duanya. Oh, iya? Jadi, emang dari hamil pun, istrinya suka curhat sama nyokap gue. Oh, iya? Gimana curhatnya? Istrinya nih ngikut sama keluarga suaminya kan. Keluarga istrinya tuh jauh di mana gitu. Intinya dia ngerantau, ngikut suaminya. Suaminya kenal sama emak gue. Emak gue dikenalin ke istrinya. Jadi istrinya malah deket sama emak gue. Karena si istrinya ini gak deket sama mertuanya. Paham. Bahkan selek. Nah, itu posisinya pas kenal sama nyokap gue, si cewek ini lagi hamil. Oke, terus? Curhatlah ke nyokap gue. Ternyata yang dicurhatin itu adalah si cowoknya nih suka main judi. Tapi kalau menurut gue kalau udah judi itu udah ini deh. Bahwa lu udah punya anak, enjir. Dia bilang ke nyokap gue, Bu, gimana ya, bu? Aku udah pengen buat pizza, tapi lagi ada, lagi ngising gitu. Hmm, paham. Nyokap gue tuh sampe becanda. Waktu itu gue belum deket lagi sama bini gue, ya. Tapi nyokap gue tuh sampe kayak, Yaudah. Iya, malah kayak yang. Ntar ke Bima aja pasti gitu. Enggak, nyokap gue sampe becanda gini. Apa Bima? Ntar, lucu kali ya, kalau misalnya ibu dapet menantu janda. Tadi mau diituin. Iya, paham gue. Duh, lu udah sama kita belum, Bib? Belum. Gue belum tinggal di apartemen tuh. Eh, udah, udah, udah. Oh, lu udah sama kita? Udah, udah, udah. Belum tinggal di apartemen tahun 2020-an. Ya, urusannya sama tinggal di apartemen apa? Enggak, maksudnya. Nginget waktunya. Masa-masanya ya, waktu-waktunya. Udah langsung banget tuh. Paham. Tahun 2020 awal. Gue bingung sama orang-orang yang suka main judi. Tapi gak sih? Lu gak pengen kaya, anjir, gara-gara judi. Iya, bener. Judi, gak bakal ada untungnya. Sekaliannya dikasih menang, awal doang. Karena gini, sifat manusia itu greedy. Rakus. Rakus. Jadi lu dikasih menang. Pasang lagi ya, pasang lagi. Udah kelar. Gue gak tau gue pusing, anjir, sama berita-berita jaman sekarang. Selingkah, selingkuh, selingkuh. Sampai bosen ya? Dan sekarang gini, gue tuh keselnya gini, Bim. Karena apa ya, Bim? Kalau orang tua dulu tuh kan kita selingkuhnya tuh pasti kayak yang di... Pas-pas kita SMP gitu kan. Jadi kayak pas orang tua-orang tua kita tuh mungkin umurnya tuh... Kayak lagi puber kedua. Kita tuh kita masih kayak puber kedua tuh. Ini belum puber kedua, udah pada selingkuh. Iya. Capek banget gue. Ini emosi beneran ya? Orang yang sekarang pubernya jajinya sampe ke-6 ya? Iya, jajinya. Dan gue bingung ya sama mereka-mereka ini. Kayak tau ya, sekarang media sosial tuh cepet banget ya. Itu, salah satunya. Dan mereka tuh berani. Itu salah satunya. Lu tau gak dulu? Kenapa ya, mungkin orang selingkuh tuh agak masih susah mencari selingkuhan. Karena dulu mereka mau nyari di mana, Dut. Kalau gak di circle-circle dia doang. Iya, bener. Sekarang ya, elah lo tidur scroll-scroll lah. Lo pancing-pancing aja. Kalau dapet, maksud selingkuh. Udah. Kesel gue, anjir. Mungkin tapi ada lho orang yang suka selingkuh tuh karena menurut dia kayak memacu adrenalin. Iya, ada-ada. Pasti ada. Kayak, apalagi yang gue tuh tau banget kalau orang udah selingkuh. Pasti dia chatting udah senyip-senyip dia. Iya. Udah aneh lah. Iya, gue chatting sama temen gue. Jatuh, seneng. Gini gue udah gitu. Karena ada juga orang yang selingkuh butuh validasi doang. Kayak dia, gue masih bisa lo dapetin itu. Gitu, merah gak? Iya, iya, iya. Sebenernya lah. Merah gak? Cinta-cinta amat juga enggak. Yang penting dapet doang. Ngetes aja ya. Iya. Kayak gue masih laku nih. Tapi kan dia tuh udah jatuh selingkuh. Pasangan lu tuh rusak. Anjir mental ya. Iya, bener-bener. Setuju banget. Ngerti gak? Cuma gara-gara validasi lo doang. Kesel banget. Cukup lah anjir. Kesel banget gue, ya Allah. Gue kesel banget. Gue punya cerita. Apa? Tapi lo percaya gak percaya ya? Apa? Perin lagi. Cepet-cepet, bim. Cepet-cepet, bim. Jadi. Kalau itu mati berarti. Mati. Udah buru ada ngomong aja lama-nya. Jadi pade gue. Iya, cepet. Dia tuh lama dikasih anaknya. Oke, terus. Pernikahan 10-15 tahun baru dikasih anak. Gitu juga tuh agar-gara-gara. Dia kurang pinter. Kamu harus nikah lagi. Abis itu dapet anak. Demi apa? Dapet beneran. Tapi. Aneh tapi nyata. Enggak, tapi sama si. Di izinin. Enggak, maksud gue dapet anaknya dari yang istri pertama. Dari istri pertama. Eh, misalnya nih. Ngerti-ngerti. Iya kan? Ngerti. Gak misalnya kita nikah. 15 tahun, hampir 15 tahun gak dikasih bahkan abang gue duluan yang lahir. Soalnya itu pade gue. Jadi, sekarang sepupu gue yang dari wak gue itu kan harusnya lebih tua daripada gue. Dia itu seumuran adik gue si Bagas. Nah, pas lagi nunggu itu dia bingung kan kemana-mana pake cara ini gitu-itu. Akhirnya korang pinter lah. Kenapa sih ini ada masalah apa? Soalnya secara medis pun gak ada apa-apa. Normal. Normal. Terus akhirnya kata orang pinter, kamu nikah lagi. Kamu lagi dikasih anak. Terus tapi dapet istri kedua nanti? Nika nih sama lo. Nika malu. Dapet istilah hamil. Lu guenya? Hamil juga. Oh tapi intinya itu lo jadi dua lah ya gitu. Iya. Aneh kan? Tapi sampai sekarang masih dua-duanya? Masih dua-duanya. Adil. Adil. Kemarin kan gue kan ke Bandung tuh. Itu disitu wah gue baru pertama kali dia cerita semuanya. Pertama kali, perdana. Gue kalau di posisi itu gimana ya? Amit-amit maksudnya. Gue gak bisa sih guys. Gue gak tau gue ini gak bisa. Ya walaupun emang sebenarnya kita punya anak ya. Tapi kayak gue gak sanggup. Kayaknya bukan itu di jalannya gitu ya? Caranya gitu ya? Iya. Gue kayaknya ya ngangkat kah atau apa? Tapi kenyataannya dapet kesempatan ya. Wah gue waktu itu posisinya udah hampir 50. Nikah sama, tuh gak dapet. Ini sering di Garut. 24 tahun. Aci. Eh 28 tahun seumuran gue. Berarti dinikahinnya itu pas 22 tahun. Itu ngomongnya gimana ya? Eh berapa tahun ya? Apalagi sekarang masih 28 namunnya. Pas berapa belas tahun gitu dinikahin. Buset. Sekarang masih 28 seumuran gue. Sekarang masih 28. Eh iya. Baru mati guys. Itu banget semoga kita. Aduh guys. Udah kalian komen deh mau curhat-curhat. Gak bapak terkita bacain. Besok kita bahas. Betul. Oke guys kalau kalian suka video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke temen-temen kalian. Dan jangan lupa subscribe. Karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Oke sampai jumpa di video. Bye.